Setelah Iran dan China, kini Korea Utara beri peringatan hal ini kepada Amerika Serikat. Apakah itu? Ada beberapa negara yang sudah memberi peringatan terhadap Amerika Serikat. Bukan main-main, peringatan ini adalah peringatan perak. Ada Iran yang terjadi karena serangan rudal. Ada juga China yang dikarenakan konflik di Laut Cina Selatan. Nah, kini bertambah satu negara yang memberi peringatan pada negara adidaya Amerika Serikat. Mereka adalah Korea Utara. Negara yang dipimpin diktator muda Kim Jong-un. Dilansir dari express.co.uk pada Sabtu 8 Agustus 2020, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengirimkan peringatan kepada Amerika Serikat. Peringatan ini disampaikan oleh Profesor James Horry dari School of Oriental and Asian Studies atau SOAS di London. James berbicara seperti itu setelah analisis yang diterbitkan di situs web 38 North oleh Marcus V. Garlauskas, mantan pejabat intelijen nasional Amerika Serikat untuk Korea Utara. Dari analisis itu, Garlauskas melihat RI Pyongchol atau Pripyongchol, mantan Komandan Angkatan Udara Tantara Rakyat Korea, yang sekarang merupakan tangan kanan Kim Jong-un sedang duduk di sebelah Kim dalam pertemuan tertutup di pusat komisi militer CMC pada 18 Juli. Horry mengatakan jika harus berhati-hati, Korea Utara tidak sekaku seperti Uni Soviet dulu jika terkait masalah nuklir, katanya. Jika ada perubahan kebijakan yang tiba-tiba, RI mungkin akan menghilang untuk mempersiapkan militer Korea Utaranya. Tapi untuk saat ini, militer tampaknya akan bersiaga pada bulan ini. Horry menambahkan, mungkin pertemuan tertutup itu terkait keamanan dalam negeri. Namun, siapa yang tahu bahwa ini mungkin masalah internasional? Secara pribadi, saya pikir ini mereka ingin menunjukkan bahwa Korea Utara sekarang dengan serius karena itu adalah tenaga nuklirnya. Jadi bisa saja itu pesan tersirat untuk calon Presiden Amerika Serikat. Selama artikelnya, Gar Lauskas juga memuat gambar Kim tengah memeluk RI setelah uji coba rudal yang berhasil pada tahun 2016 lalu. Tidak heran, kehadiran Gar Lauskas bisa menyiratkan bahwa Korea Utara mungkin tengah membuat rencana untuk lebih banyak melakukan tes-tes rudalnya. Waduh! Sejak Januari, rezim Kim Jong-un telah secara terbuka mengisaratkan niatnya untuk tidak hanya terus memproduksi sistem senjata strategis yang ada, tetapi untuk mengungkap dan menguji yang baru. Dan kebangkitan RI Pyeongchol pada saat yang sama memperkuat bahwa ini lebih dari sekedar retorika. Promosi RI bisa menunjukkan bahwa Korea Utara siap mendorong produksi, pengembangan, dan pengujian senjata strategis. Pada awal pekan ini, sebuah laporan PBB yang bocor menunjukkan bahwa Korea Utara sedang bersiap untuk mengerahkan perangkat nuklir miniatur di hulu ledak balistiknya. Seminggu sebelumnya, Kim Jong-un membual tentang daya tembak luar biasa yang dia miliki di ujung jarinya. Dia mengatakan hal itu kepada para veteran yang berkumpul untuk upacara yang menandai peringatan 67 tahun berakhirnya Perang Korea. Sekarang kita telah berubah menjadi negara yang dapat mempertahankan diri dengan andal dan teguh terhadap teganan intensitas tinggi dan ancaman militer dan pemerasan oleh kaum reaksioner, imperialistik, dan kekuatan musuh. Tidak akan ada perang di tanah ini lagi dan keamanan nasional serta masa depan kami akan dijamin dengan tegas dan permanen. Karena penangkal nuklir pertahanan diri kami yang andal dan efektif jelas Kim Jong-un. Sementara itu, Kim Jong-un dikenal kejam, tapi ternyata peduli pada rakyat Korea Utara. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un selama ini dikenal sebagai sosok yang kejam. Selain itu, dia juga disebut-sebut memperlakukan perbudakan, termasuk terhadap wanita. Meskipun demikian, Kim Jong-un tetaplah manusia biasa. Dia memiliki sisi kemanusiaan terhadap rakyatnya. Hal itu terlihat ketika Kim Jong-un mengunjungi para korban banjir di Provinsi Hwanghae. KCNA pada Jumat 18 Agustus 2020 mengabarkan bahwa banjir yang merusak ratusan rumah dan hanyut di area perkebunan lebih dari 730 rumah rusak. Sementara itu, sekitar 600 hektare perkebunan juga ikut rusak. Selain itu, sebanyak 170 blok perumahan di Kabupaten Unpa juga rusak. Namun, banjir tidak menelan korban jiwa. Beruntunglah rakyat-rakyat Korea Kim Jong-un langsung memerintahkan jajarannya mendirikan tempat penampungan. Sementara bagi para rakyat yang terdampak banjir. Selain itu, pria yang berusia 36 tahun tersebut juga meminta jajarannya memastikan pasokan bahan makanan. Namun, kunjungan Jong-un ke Provinsi Hwanghae disebut-sebut sebagai upaya memperbaiki citranya. Kim Jong-un dinilai ingin menunjukkan bahwa dirinya sangat peduli terhadap rakyat di tengah COVID-19 yang mulai masuk Korea Utara. Sebab selama ini, Kim Jong-un dilaporkan sangat jarang mengunjungi para korban jika terjadi sesuatu. Benarkah? Kementerian Unifikasi Korea melaporkan bahwa kali terakhir Kim Jong-un mengunjungi para korban adalah pada September 2015. Sementara itu, sungguh mengejutkan kondisi Kim Jong-un dikabarkan tak baik setelah umumkan kasus COVID-19 pertama di Korea Utara. Kini dikabarkan nasib Kim Jong-un seperti ini. Baru-baru ini, Korea Utara mengumumkan adanya satu orang yang telah dinyatakan positif COVID-19. Namun, usai laporan adanya pasien positif di Korea Utara keluar, sang Presiden Kim Jong-un dikabarkan tidak terlihat baik. Ada apa kiranya? Hal itu disampaikan oleh analis politik terkemuka setelah melihat potret Kim Jong-un baru-baru ini. Dikutip dari pikiran rakyat.com dari laman ekspres, kekhawatiran mengenai kondisi kesehatan Kim Jong-un kembali diperbincangkan setelah foto-foto terbaru dari pemimpin Korea Utara itu keluar. Seorang analis politik dan profesor di School of Global Studies di RMIT, University Australia Joseph Siracusa mengatakan, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak terlihat baik dalam gambar-gambar yang dilihatnya. Hal ini terjadi setelah serangkaian berita mengabarkan tentang kondisi Korea Utara. Diketahui sebelumnya, timbul spekulasi jika Kim Jong-un meninggal dunia di awal tahun 2020 karena sakit parah. Foto baru-baru ini muncul setelah pertemuan darurat yang diadakan di Pyongyang, Korea Utara untuk membahas mengenai penanganan krisis pandemi. Kim Jong-un mengadakan pertemuan setelah negara tertutup itu melaporkan kemungkinan kasus pertama COVID-19 mendorong penguncian yang merisak di salah satu kota. Kim telah membuat sangat jelas bahwa Korea Utara tidak memiliki COVID-19 sampai sekarang, ujar Profesor Siracusa. Kim telah membuat sangat jelas hal ini. Menurut Siracusa, Kim Jong-un membuat jika kasus yang menimpa mereka dibawa oleh Korea Selatan. Pada pertemuan itu, pemimpin Korea Utara bertemu dan berdiskusi dengan komite sentral partai buruh Korea yang berkuasa di negara diktator tersebut. Terima kasih telah menonton!